Hai Assalamualaikum jumpa lagi dengan saya Rauf Muldafar pada video kali ini kita akan membahas tentang kenapa Federal kok sangat cocok atau nyaman untuk dipakai sebagai sepeda touring atau sepeda jarak jauh nah simak terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat nah di depan kita ini ada salah satu sepeda handalan saya yaitu Federal Tomcat CS Rookhobber nah ini salah satu sepeda yang sangat cocok untuk dipakai perjalanan jauh atau untuk touring kita simak videonya kenapa Federal ini pada umumnya cocok untuk dipakai sebagai sepeda handalan untuk teman-teman para petoring nah yang pertama alasan yang pertama adalah geometrinya jadi geometri sepeda Federal ini sangat mumpuni dan sangat cocok untuk kebanyakan postur atau tinggi tubuh orang-orang Indonesia jadi memang didesain secara khusus dan diperhitungkan mulai jarak tingginya dari sip tube dari top tube dan down tube juga itu juga diperhitungkan sesuai fungsinya masing-masing dan rata-rata yang memiliki rata air seperti ini identiknya adalah cocok untuk geometri untuk geometrinya untuk go west jarak jauh yang untuk nanjak-nanjak gunung itu biasanya top tubnya agak miring jadi lebih pendek biasanya seperti Mount Everest terus Alpens Peak itu juga diagram itu biasanya agak turun itu sangat cocok untuk nanjak-nanjak tetapi dengan catatan juga tetap bisa nyaman dipakai go west jarak jauh ya alasan yang pertama tadi adalah geometrinya udah istimewa banget terus yang kedua itu adalah pemilihan bahan pemilihan bahan dari pabrikan Federal ini ini adalah kebanyakan pakai besi hai ten terus yang kedua yang berikutnya grade atasnya pakai kromoli seperti yang ada di depan kita ini nah bahannya ini kuat jadi stil ya ini bahan stil itu bahan yang paling kuat dibandingkan aluminium dan juga karbon kuatnya bukan karena macam-macam tapi emang sebagai daya tahannya itu fungsinya sangat lama jadi penggunaannya usia pakai itu sangat panjang contohnya yang di depan kita ini sudah sejak tahun 90-an hampir 30 tahun tapi sampai sekarang 2020 masih istimewa masih nyaman dan masih layak pakai terus berikutnya selain masa pakai yang panjang sepeda yang berbahan stil khususnya yang berbahan stil ini sangat tahan banting dibandingkan dengan bahan-bahan yang lain kita tahu kan kalau yang bahan aluminium itu ada kendalanya gampang retak kalau kalau kena benturan biasanya ada retak serambut jadi tips buat teman-teman yang pengen beli sepeda berbahan aluminium harus detail teliti jangan sampai ada yang retak-retak di bagian-bagian tertentu terus untuk yang bahan karbon itu memang sangat ringan tapi kalau ada kerusakan atau crash biasanya jatuh atau menabrak sesuatu biasanya fog atau frame-nya bisa gampang patah nah itu kan benerinya juga harus ekstra harganya tinggi biaya perbaikannya juga tinggi nah kalau stil ini unik stil misal ya jangan sampai nubruk lah tapi kalau semisal suatu saat ada crash itu temen-temen bengkok bengkok stem apa misal fognya bengkok nah itu tinggal dibawa ke bengkel-bengkel last atau bengkel-bengkel press body atau yang lain itu biasanya banyak yang bisa menangani jadi nggak perlu ke bengkel-bengkel khusus yang pabrikan-pabrikan tinggi nah itu jadi yang pertama tadi geometri yang kedua adalah pemilihan bahan stil ini yuk yang ketiga kenapa saya atau dan beberapa teman-teman yang lain merekomendasikan sepeda sepeda federal untuk sebagai sepeda touring ataupun sepeda harian karena sepeda federal ini sudah mumpuni untuk di upgrade upgrade pakai spare part spare part terbaru jadi buat teman-teman yang senang klasik seperti ini bisa pakai part-part yang klasikannya atau bawaannya atau diganti dengan klasik yang lebih klasik bisa juga di upgrade menjadi spare part yang model kekinian contohnya ini contohnya bisa diulik pakai sprocket gede kan kita tahu zaman dulu nah zaman dulu kan nggak ada kan sprocket segede kayak gini tapi karena salah satu istimulannya federal ini bisa dipasang di sini bisa juga pakai crank ht2 mau yang alivio deore altus acera dan lain-lain juga bisa pedal pastinya juga bisa di upgrade pakai pedal yang biring begitu juga seperti fd dan rd juga bisa pakai model-model kekinian jadi tinggal disesuaikan selera masing-masing freehub juga bisa dipasang yang 8 speed 10 speed 11 speed pun kemarin juga ada temen yang pakai 11 speed di sepeda federal busigatnya nah jadi contohnya kayak gitu pengen dimodif kayak gimana masih masuk dan tidak ketinggalan zaman meskipun ragangan atau framenya itu sudah usianya lanjut tetapi masih bisa tampil cakep tinggal selera masing-masing pemilik kalau disini kan emang saya pertahankan originalnya jadi original memang cat dan decalnya masih original kondisi istimewa terus perpat pun juga masih originalnya jadi untuk yang sepeda ini settingan saya adalah sepeda settingan semi-semi ori lah nah cuma beberapa bagian aja yang saya ganti seperti bagian sprocket ini fungsinya ya selain buat sedikit fashion itu juga untuk fungsinya kalau nanjak-nanjak meskipun jarang pakai yang 42D di atas ini ya nah ini fd juga masih ori terus kering masih ori pedal ori fd-nya juga ori termasuk juga rim rimnya ini untuk federal bisa pakai cantilever bisa pakai vibrik atau bisa dimodif dengan cakram nah tapi harus dilas dan di cat ulang biasanya di bagian tertentu kalau saya kan masih mempertahankan originalnya jadi saya pakai ini alhamdulillah masih pakem masih mumpuni jadi kalau turunannya tajam ya bertahap jadi sebelumnya harus dipelankan terlebih dahulu nah alasan yang keempat kenapa federal karena federal harganya terjangkau untuk saat inilah atau beberapa waktu yang lalu karena apa karena kita tahu sepeda touring yang dari luar negeri itu kita ada kayak ada kayak surly terus ada yang lain-lain ya ada Panasonic ada dan lain-lain lah saking banyaknya dan belum mempelajari jadi nggak apal semuanya merek-merek itu kan harganya mantap itu di atas 40-50 bahkan ada yang lebih-lebih sama-sama bahannya chromoly dan lain tapi mereka memang dari pabrikan luar negeri harganya juga termasuk tinggi sampai saat sekarang ini kayak surly itu kan harganya framenya aja udah bikin geleng-geleng kepala tetapi federal ini banyak opsi yang dari mulai harga satu jutaan sampai puluhan juta juga ada tetapi masih rata-rata masih masuk di kantong masyarakat Indonesia jadi salah satu pilihan tepat apalagi produksinya di Indonesia jadi cintai produk dalam negeri nah jadi sekaligus mengangkat kebanggaan federal produksi Indonesia lah itu ada tulisannya inah medbay federal cycle cycle mustika inah atau Indonesia nah itu tadi beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan sepeda federal ini sebagai sepeda yang cocok untuk touring cocok juga untuk harian jadi ini segala waktu lah ini jadi bisa dipakai di mana-mana dan berapa kondisi jadi mau touring mau goe santai tetap tetap bisa mumpuni yang berikutnya kita akan sedikit membahas tentang kelengkapan apa aja yang yang cocok untuk dipakai untuk touring yang diperhatikan yaitu yang pertama pemilihan band ini yang yang pertama pemilihan band kalau untuk touring biasanya pada pakai ukuran 26x150 atau 26x175 saya pakai 26x175 banyak dari dari delictair ini banyak delictair ya ini ya terus batiannya yang halus halus termasuk halus ini bagian tengahnya jadi kalau kena aspal ini enak jadi kita perhatikan kan touring mungkin kebanyakan kita melewati medan-medan aspal sangat sedikit offroad nya mungkin beberapa sesi aja ya jadi bisa pakai dan yang halus kayak gini terus yang halus dan nyaman untuk dipakai di jalan raya yang berikutnya pasang juga dari depan dulu ya ini pasang juga rak penir ini modelnya ini dari Landstro Landstro ini ini untuk tas penir kanan dan kiri nanti dipasang di sini ya rak penirnya Nah itu untuk pembawa-bawa barang di bagian depan nanti pakai tas yang agak kecil yang gede nanti di belakang ini yang contoh rak penir yang punya saya bandstro asli bahan aluminium jadi tidak begitu menambah beban terus berikutnya disini yang belakang belakang ini pakai rak topik nah ini rak topik ini juga bahannya aluminium asli topik kalau pingin yang KW juga ada tiruannya itu banyak yang jual di marketplace modelnya seperti ini nah ini tasnya juga tas topik tapi ini pas bukan pasangannya ini sebenarnya karena ini lebih kecil kalau yang pasangannya banyak rak topik DX ini bisa pakai yang seri DX atau juga MTX itu tasnya lebih besar dan juga bisa dilebarkan ke bawah ke samping ke bawah kanan kiri jadi untuk membawa barang bawaan kita lebih banyak lagi kalau ini karena kebetulan udah ada pasangannya yang dikuah haram merah jadi saya pasang di sini terus ini juga masih bisa ditambahkan di sini ya di sini tas panel bagian belakang kanan kiri masih bisa nah terus kita lanjut terus yang perlu diperhatikan juga adalah groupset groupset pastikan pastikan kondisinya bagus nah kondisinya bagus bisa juga pakai groupset bawaannya dengan catatan BBnya masih di lonceng tidak berat ton caranya cara mengeceknya yaitu dengan cara melepas rantai dikasih paling bawah lalu kita putar kerennya ini kalau putarannya masih lonceng masih ringan berarti ini masih layak pakai kalau sudah mulai berat atau ada klutuk-klutuk nah itu kita bongkar bisa kasih kita kasih pelumas kalau pengen tetap pakai BB yang lama atau kita upgrade pakai BB biring yang model kotak ini kan kerennya kotak ya gini bib untuk BB kotak atau juga bisa kita upgrade menjadi kreng ht2 nah terus perlu diperhatikan juga adalah freehub dan hubnya freehub dan hub itu kita cari yang loncar bisa pakai model kekinian seperti speed raise terus novatec dan lain-lain yang putarannya lancar karena sudah piring atau masih pakai freehub bawaan seperti ini ini masih freehub bawaan xhage hg20 nah atau hg50 ini bawaannya tomcat nah itu asal kita perhatikan jadi kita rawat rutin kita angkat terus kita putar kalau putarannya masih loncar berarti masih layak atau kita juga bisa melumasi bagian godri-godri kalau ada godri yang pecah bisa kita ganti terus untuk nanjak-nanjak ini untuk nanjak-nanjak pastikan kalau kita toring enggak mesti ketemu medan datar terus pasti ada tanjakan jadi kalau tanjakan pastikan sprocket sudah sesuai dengan settingan kita masing-masing kalau kita udah biasa pakai sprocket kecil untuk nanjak tanjakan itu berarti udah kuat banget jadi enggak masalah kalau buat teman-teman yang pemula seperti saya bisa pakai opsi kreng-kreng yang agak besar lalu perhatikan juga tekanan ban untuk toring-toreng dan yang enggak kalah penting ini yang kadang disepelekan bagi teman-teman yaitu ada di atas ini siap nah pemilihan sedel kalau pemilihan sedelnya kurang tepat nanti teman-teman bakal ada kendala di bagian pantat ya ini ya Nah itu pasti gampang panas dan juga enggak tahan lama guesnya ini saya sudah beberapa kali mencari sedel yang pas akhirnya pilihan saya jatuh di sedel Brooks serinya B17 ini kebetulan kemarin dapat sedel kulit nah ini meskipun nggak ada busanya nah gini ya ini keras kayak gini kan tapi ini sangat nyaman dipakai apalagi untuk touring di atas 50 kilo ini sangat cocok dan nyaman dipakai meskipun harganya lumayan tapi sangat recommended recommended jadi seperti ini tapi tipsnya jangan sampai dihujan-hujan kan ya ini teman-teman kalau sedel kulit kalau hujan pakai pelindungnya biasanya ada beberapa teman yang punya pelindung cover ada juga yang pakai plastik yang penting jangan sampai basah kalau udah sampai rumah dibuka dan dijemur biar tidak lembab terus juga dikasih profit ini untuk minyaknya atau balsamnya ini biar lebih lembut lentur dan tetap nyaman enak tahan lama terus jangan lupa pakai lampu-lampu nah kayak gini lampu-lampu depan belakang untuk keamanan dan juga mata kucing depan belakang kayak gini ini fungsinya akan memantulkan cahaya dari depan dan belakang nah pastikan juga rimnya patem ya Nah kalau perjalanan jauh kan dicek-cek jadi ada turunan kita nggak begitu khawatir ada harus ngerem mendadak juga enggak perlu khawatir lagi dan juga botol minum bisa pilih pakai yang single biden nanti bisa pakai tambahan botol di sini atau cari pen yang sudah double biden jadi bisa menampung air minum lebih banyak ya mungkin seperti itu nanti bisa ditambahkan ya sama teman-teman di kolom komentar tips apa aja yang dipakai untuk toring nah nanti kita sharing-sharing lalu kita bikin video tahap kedua atau sesi kedua untuk pembahasan sepeda toring terima kasih sudah menyimak sampai selesai jangan lupa like comment dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat raufanit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh